Bulan Ramadan, Betran Antolin memperlihatkan rasa toleransi tinggi meski dirinya non-Muslim. Bersama Dewi Sandra, Betran membagikan 300 Al-Quran. Lewat Instagram Story, Betran menunjukkan Al-Quran bertuliskan, Jangan takut bermimpi besar, karena masa depan adalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpinya. Semoga, wakaf Al-Quran ini bermanfaat. Regards Dewi Sandra dan Betran Antolin, berikut tulisan di Al-Quran yang diwakafkan Betran dan Dewi Sandra. Wakaf 300 Al-Quran terinspirasi dari sahabat terbaik, Ad Dewi Sandra oleh Ad Asian Pull Paper, Ibu Betran dalam postingan terakhir dikutip Kamis 7 Mei. Sementara Dewi Sandra pun meripos postingan Betran tersebut di Instagram Story-nya. Dalam kesempatan ini, Dewi memuji kebaikan hati Betran Antolin. Ia pun berdoa agar segala kebaikan dan amal Betran diterima dan dibalas oleh Tuhan. Ini orang emang baiknya, aku udah gak ngerti lagi. Hobinya, kasih makan anak yatim dan membantu saudaranya. Ungkap Dewi Sandra. Semoga Allah membalas semua kebaikan, Koko. Ad Betran 1407 Dengan kebaikannya, dunia akhirat. Amin, amin ya rubal alamin lanjut Dewi. Betran Antolin dikenal memang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Betran mengadakan acara untuk membagikan santunan kepada para anak yatim, janda dan kaum du'afa. Acara amal tersebut dikelar dua kali dalam setahun dan sudah berjalan selama sembilan tahun. Dilansir dari akurat.co. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!